Halo kencara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di si Kim Hoki tarot kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu di bulan April ya kira-kira seperti apa energi kamu kita buka kartunya ini sudah saya safil ya tinggal kita kita buka-buka aja untuk ya menghematurasi ya ini kartunya kebalik Oke disini ada six six of ones kemudian ada fashion ada new beginning swah ada dekisor kemudian ini kartu sudah saya siapa juga batu bantuan dari tarot kita buka-buka untuk kita pilih satu-satu dari atas ya terkenalinya dari atas ya ada four of wands Queen of Cups ada ik of eh ada strange ada seven of wands ya oke mari kita bahas satu-satu ya Oke cancer ini adalah general reading ya jadi bisa bisa jangka sama sekali tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian saat ini karena ini berhubungan dengan masa lalu masa kini dan masa yang akan datangnya yang akan saya tarik energinya ya untuk kamu yang pingin personal reading atau konsultasi coaching serta pembersihan energi negatif dan membuka aura silakan konteks saya ya siapa tahu saya bisa membantu karena Alhamdulillah selama tiga tahun lebih saya sudah eh apa Alhamdulillah bisa membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan solusi ya atau mereka yang terkoneksi dengan energi magic atau memang mereka yang lagi stagnan dan mandep ya dalam rezeki karya dan keuangan mereka itu ya mungkin saya bisa apa ya membantu memberikan pencerahan-pencerahan yang membuka pikiran mereka ya dan Alhamdulillah langganan-langganan saya masih tetap stay dengan saya ya kontak selalu Oh dan mereka-mereka yang sudah membuka aura ya atau pembersihan energi negatif itu mereka sekarang tuh sudah menjadi pribadi yang kuat udah enggak lemah lagi udah enggak halusinasi lagi kayak dulu Alhamdulillah banyak perubahan yang mereka apa ya dapatkan setelah konsul dan setelah membersihkan energi negatif mereka enggak lagi bucinan enggak berada dalam angan-angan ya jadi mereka lebih realistis dan lebih tahu mengatur diri dan lebih cerdas harus mengambil keputusan gitu ya Alhamdulillah Oke kita masuk ke pembacaannya Oke cancer kita masuk ke karir dan keuangan kamu dulu ya di sini ada kartu pertama ada six of ones ya dan passion ada new beginning ada decision ya Wow bagus sekali nih kartu kamu ya four of ones energi kamu lagi bagus Queen of Cups strange strange seven of ones wah jadi kamu nih sebagai pemenang di sini ya ada ada kartu kemenangan jadi apapun kompetisi yang sedang kamu lakoni gitu ya eh kompetisi apapun mungkin kamu kamu sedang apa ya melamar pekerjaan atau sedang berencana untuk membuka usaha atau kamu sudah menjalankan satu proyek atau kamu mungkin lagi mom lobi-lobi gitu ya lobi-lobi proyek gitu ya itu kamu akan menjadi pemenang ini dan ini akan memicu semangat dan gairah apa kerja kinerja kamu ya seperti kamu tuh kayak mulai masuk ke new begininya eh awal baru buat kamu ya Oh mungkin kamu akan mendapatkan posisi yang lebih daripada yang kemarin jadi sudah nggak mandek lagi gitu ya ya karena kamu sudah masuk ke fase baru kamu dimana kamu tidak lagi khawatir dengan kedudukan atau apa ya kekalahan tidak ada ya karena di sini ya kamu mendapatkan kemenangan tuh gimana sih ya ada kemudahan kelancaran ya ada kesempatan untuk untuk meraih mimpi kamu ya kamu sudah masuk ke fase baru ini jadi semuanya terasa baru fresh dan kamu sebagai pemenangnya kamu akan dicari-cari oleh beberapa pihak untuk kepentingan pekerjaan menjalin kemitraan gitu ya menjalin apa ya komitmen untuk saya mungkin penanda tanganan untuk menjalankan beberapa proyek atau satu proyek dari dari beberapa proyek tersebut ya ada ada komitmen disini ada tanda mungkin ada ya pertemuan khusus antara kamu dengan eh yang berkepentingan dalam hal proyek tersebut gitu ya karena disini ada full of ada di teaser kemudian ada full of ones ya jadi ini adalah langkah awal kamu dan fondasi kamu untuk menuju ke masa depan yang lebih baik lagi ya dan kamu akan semakin sibuk ya dan kamu tidak ada waktu lagi untuk eh mengurus hal-hal yang mengurus hal-hal yang nggak penting gitu kamu akan lebih banyak sibuk ya yang berguna ini gitu dan strange menunjukkan ya eh ya kamu disini ya seperti eh dituntun gitu ya oleh alam sinesta untuk eh apa ya buatlah satu kehidupan baru ya eh dengan pemikiran baru digunakan power kamu ya kualitas diri kamu eh untuk mencapai apapun yang kamu inginkan karena kamu akan mendapatkannya gitu jadi kamu dituntut untuk eh gunakan semua power kamu kekuatan kamu jangan lemah karena sinesta akan menuntun kamu eh mengiring kamu ya dan mensupport kamu gitu membuka jalan untukmu jadi kamu jangan khawatir kamu kamu sudah ini ya masuk divasi baru kamu jadi segala kesulitan itu ya yang kemarin banyak ya banyak yang ya kamu sudah menabur benih ya kamu menuai buah jadi ini adalah proses ya eh kemarin-kemarin tuh selesai kamu agak banyak beberapa halangan rintangan yang kamu hadapi masa-masa sulit sudah kamu lewati ya ya ini kalaupun ada kesulitan yang datang kamu tuh udah kuat jadi kamu udah eh nggak kaku lagi seperti yang kemarin gitu ya jadi kamu udah tahu Oh cara menghadapi problem ini tuh seperti ini gitu ya karena kamu sudah dituntun oleh semesta jadi kamu udah nggak apa ya menghadapi masalah tuh tidak kaku lagi dan kamu kamu bisa menuntut menyelesaikannya itu dengan cara yang dip pola pikir yang dingin gitu yang positif ya ya kalau kamu udah masuk ke fase baru yang udah nggak gelap kayak kemarin kan ya maksudnya kamu terlepas dari kemandekannya posisi yang pasif yang diluar dari keinginan kamu itu udah udah nggak lagi kamu udah cukup ya cukup berjuang untuk merubah nasib kamu jadi semesta juga sudah membuka jalan untuk kamu ya selamat ya untuk kamu yang karirnya semakin bagus bisnisnya semakin lancar ya dalam keuangan juga jadi demikian ya apapun yang kamu inginkan bisa kamu wujudkan karena ini ada penghasilan lebih gitu sesuai dengan kinerja kamu mutus ya olah-olah yang kemarin kamu mencari rezeki sekarang rezeki yang mencari-cari kamu kamu mencari uang kemarin ya kamu keluarkan segala potensi ya keluarkan semua pola apa daya pikir kamu ya kamu berbagai strategi segala macam usaha kamu lakukan sampai kamu merasa ah udahlah saya sudah cukup berupaya dan sisanya biarkan saja ya beberapa dari kalian itu sudah pasrah gitu ya antara kecewa dan masih berusaha untuk optimis ya kecewa dan sabar ya kali ini kamu udah ya apa ya yang tadi kamu kerjakan itu ternyata hasilnya tuh belakangan gitu jadi tinggal kamu manen-manen aja tuh jadi yang kamu tadinya tujuannya mencari uang kamu berusaha sampai kamu capek belum dapat-dapat ternyata tuh ketika kamu udah pasrah dan kamu udah udahlah saya bagaimana kau sudah memulai pekerjaan saya hari ini dengan cara pikir yang baru bahwa bekerja saja tidak perlu mengharapkan hasil yang besar tetap bersyukur yang penting saya sehat saya masih bisa melakukannya ya sudah soal hasil biarkan nanti Tuhan yang menentukan gitu dan ketika kamu pasrah inilah tiba-tiba datanglah rezeki satu persatu yang mencari kamu jadi ibaratnya kita tuh lebih baik gitu ya kita kerja mungkin awalnya kita berpikir untuk mencari uang ternyata semakin yang kita kejar dia semakin gak sesuai yang kita harapkan karena ya manusiawi ya kita pasti mengharapkan yang lebih tetapi ternyata ya terkadang untung-untung sih kalau lebih ya nah disitu sebenarnya kita harus merubah pola pikir bahwa besar atau kecil harus disyukuri ya dan kita jangan terlalu mengejar apa ya lebih baik kita bekerja saja daripada mengharapkan apa ya terlalu fokus ke hasilnya lebih baik kita fokus ke keahlian kita ke pekerjaan kita kerjakan dengan anteliti dengan senang hati ya dengan penuh cinta dan ketulusan kehilasan nah itu itu ya percaya sama saya ya kalau kita sudah mengerjakannya dengan tulus ihlas tanpa mengharapkan lebih apa adanya kita terima yang Allah berikan itu sebenarnya adalah kita tuh seperti sedang menabung jadi Allah tuh memberikan kita hadiah ya ya eh kalau kalian ngerasa tidak sesuai jangan berpikir hidup kamu nya akan gitu-gitu aja kerja aja ya lakukan aja yang semaksimanya kamu hingga Allah melihat kamu tuh sungguh-sungguh nah di saat kamu sudah tidak berdaya lagi yang tadi itu ya yang tadi kamu kerjakan itu Allah sudah menyimpannya untuk nanti di hari tua atau di di masa-masa kamu tidak berdaya tuh Allah kasih satu-satu jadi kita tuh ibarat nabung kalau kita ihlas kalau kita mengerjakan sesuatu dengan penuh kehilasan ketulusan apa adanya kita terima itu satu sebenarnya yang lebih itu ada rezeki lebih itu ada untuk kita bonus-bonusnya itu ada cuman Allah menyimpannya untuk satu saat ketika kita tidak bisa kerja kita sedang tidak atau kita sudah masa-masanya beristirahat ya ya itu waktu-waktu itu kan rahasia Tuhan kita nggak bisa mastikan bahwa oh kalau kita sudah tidak kerja nanti Allah akan kasih kita apa yang sudah kita tabung dari kehilasan kita selama ini bukan gitu ya itu adalah rahasia Tuhan jadi di saat kita benar-benar nggak berdaya atau di saat kita udah lupa kita sudah sibuk mengerjakan apa ya sibuk dengan bekerja sibuk dengan ya fokus sama pekerjaan kita kita sudah lagi tidak lagi memikirkan soal hasil kita sudah sibuk dengan bersyukur menerima padanya kita sudah berjalan dengan diri kita yang penuh dengan rasa syukur nah disitu baru Allah berikan tuh satu-satu hadiah yang yang sudah Allah tabung ya bayangkan kamu menabung aja kalau hasilnya banyak yang bisa satu-sat kamu 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 apa nikmati aja kamu bahagia kan itu dari hasil tabung kamu sendiri loh apalagi kalau Allah yang menabung Allah yang menariknya dan menyimpannya untuk kamu itu lebih luar biasa ya itu lebih ridho dan itu lebih berbunga-bunga nantinya ya jadi soal hasil sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan kemarin ada saatnya kamu memanen dan disini yang istilahnya tuh kemarin kamu cari-cari uang sekarang uang yang cari-cari kamu jadi gunakan kesempatan ini ya untuk tidak boros harus untuk tidak melakukan apa terlalu apa ya tak kabur gitu ya menggunakan secara berlebihan terlalu menunjukkan kepada orang lain tidak usah diam aja dan tetaplah membuat planning-planning untuk pengembangan usaha kamu atau pengembangan ya modal lagi gitu ya ya harus kembangkan modal gitu ya kalau kita punya prinsip modalnya hanya satu untuk menghasilkan banyak ya pasti kita hanya dapat satu penghasilan dari modal tersebut tapi kalau yang kita pikir adalah modal diatas modal berarti kita akan membuka cabang diatas cabang gitu ya jadi jangan hanya menciptakan ketika kamu berlebih ya rezekinya usahakan ada beberapa usaha gitu tapi kamu ahli dulu dalam usaha tersebut lalu kamu jalankan kemudian kalau ada modalnya lagi di usaha tersebut ada penghasilan untuk hasilnya bisa dapat modal lagi kamu kembangkan lagi di tempat-tempat lain gitu ya gitu membuka cabang jadi kamu bisa mendapatkan uang dari beberapa arah gitu ya jadi satu saat kalau kamu udah capek kerja kamu hanya ingin menjadi pengelola doang gitu ya ya udah tinggal kamu kontrol-kontrol aja satu persatu gitu ya jadi orang harus lebih meringankan diri ya kita muda muda waktu muda kita menggunakan otot tapi masa-masa tua kita harus menggunakan otak gitu ya tapi sebaiknya dari dari muda kita harus menggunakan otak juga jangan cuma otot ya supaya di masa tua itu kita tidak bagus kalau di masa tua kita nggak linglung jadi supaya kita nggak muda linglung ya kita harus melati otak kita untuk bekerja ya membantu otot kita meringankan otot kita jadi latih otak kita untuk membantu otot kita gitu meringankan otot kita bekerja sama supaya dua-duanya jalan jadi ketika otot kamu lelah otak-otak kamu semakin makin lincah gitu dalam pengelolaannya jadi ke depan kelup makin hari masuk usia empat puluh lima puluh itu kan semakin down ya tenaga kamu ya kita bisa berolahraga tetapi kalau otot-ototak kita semakin tua otak kita semakin cedas itu kan lebih bagus gitu ya jadi keuangan kamu ya seperti itu rezeki kamu kan sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan jangan mengharapkan keberuntungan bintang jatuh dari langit dan bling-blingnya enggak semuanya berasal dari kerja keras kita yang dipenuhi dengan keihilasan dan kita dan yang halal gitu yang berbuah manis adalah yang halal jadi jangan memaksakannya jangan memaksakan jangan mengharapkan lebih karena kalau memaksakan efeknya negatif kita enggak akan dapat hasil apa-apa oke yang ada disyukuri tetaplah bekerja cerdas kemudian kalau kita masuk dalam percintaan ini saya lihat seiring dengan berjalannya kemajuan karir kamu ya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang membuat kamu tuh gairah semangat kembali ya kamu seperti merasakan adanya kehidupan baru gitu ya new beginnings ya seperti terlahir kembali karena di tengah-tengah kamu mau peningkatan karir kamu ini kedudukan kamu saat ini kamu akan dipertemukan dengan orang yang pantas gitu orang yang ya pesennya kamu tuh gimana sih ya hello your heart and soul to sing with joy jadi kamu menemukan orang yang benar-benar se-vibrasi dengan kamu gitu ya jadi kamu tuh malah dikepoin sama mantan kamu ya tapi kamu udah cuy karena kamu udah masuk ke fase baru kamu yang udah nggak apa ya udah nggak memikirkan dia lagi gitu udah keluar dari alam 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 gelap itu alam suram itu ya ini untuk yang masih singil ya dan kamu akan berkomitmen menemukan cinta yang serius ya pasangan yang bisa diajak bekerja sama dengan kamu mengarungi hidup ini ya ya komitmen ada pertunangan ya beberapa kali kalian akan ada pernikahan juga ya lalu ya jika kemarin kamu sibuk ngepoin mantan sekarang kebalik mantan kamu yang ngepoin kamu dan kamu sedang sibuk ee ngecat ngecat manis fece-fecean sama orang baru yang membuat kamu mendapatkan kehidupan baru kamu ini ya orang ini adalah pribadi yang dewasa dia menuntun kamu dia membantu kamu dia mensupport kamu dan dia membuat kamu menjadi tercerahkan ya di tangan dia kamu bahagia di tangan dia kamu seperti ee dimanja dan ee ya ya apa ya dituntun gitu mana sih jadi ya kamu akan sibuk dengan memperjuangkan dia ya kalian sama-sama saling mencari satu sama lain gitu untuk kalian yang sudah berpecaran ya saya lihat disini akan ada keseriusan dalam hubungan ya hubungan kalian semakin meningkat ke jenjang yang serius ya kali ini bukan cuman kamu doang yang mungkin beberapa dari kalian saling block tapi semakin ee kamu membatasi diri dia semakin ee dan kalian masuk ke fase baru dimana kalian berkat dari kesabaran kamu menghadapi masalah-masalah dengan dia kemarin ya akhirnya dia keok ya dia ko di tangan kamu kamu masuk ke fase baru dimana ke perjuangan kamu selama ini terbayar gitu jadi kamu dulu mungkin sudah sabar sudah memberikan yang terbaik udah berjuang untuk dia sekarang dia yang berbalik mencari kamu dan ya karena dia sudah sadar ya dia sudah dikitup pintu hatinya dan udah mungkin mendapat sedikit pelajaran hidayah mungkin ya sehingga ee dia kembali yang menjadi seperti anak kecil di depan kamu dia membutuhkan kamu itu aja ya ya kamu itu seperti sebuah kehangatan seperti seorang ibu buat dia atau seorang bapak ya ya perjuangan kamu tidak sesi ya karena yang tadinya kamu mencarinya dia yang sekarang mencarimu ya kalian saling mencari satu sama lain dan kalian sama-sama memperjuangkan hubungan ini oke untuk kamu yang sudah menikah ya saya lihat disini mungkin kemarin pasang kamu ini pernah kecantol sama atau kamu sendiri ya mungkin ada pengaruh-pengaruh orang ketiga sehingga ya pas karyunian gitu ya kecantol kecantol cinta-cinta nyet mo nyet gitu ya tapi udahlah kalian sadar sendiri ya baik di kamu maupun di dia hanya kalian sadar tersadarkan oleh semesta dimana karena itu hanyalah kegimberan sesaat itu hanyalah hiburan sesaat kalian menyadari itu dan itu hanyalah kayak apa ya mungkin kalian sudah mendapatkan karma buruknya dari apa ya kegwisan kalian gitu sehingga disini akhirnya kalian dilepaskan dari masa-masa negatif energi-energi negatif itu dan kalian tersadar gitu kalian sama-sama masuk ke fase baru dimana kalian sadar bahwa ternyata kalian saling menyihangi satu sama lain kalian saling mencintai satu sama lain dan hubungan ini layak untuk dipertahankan diperjuangkan gitu ya karena ya apa sih sebenarnya itu yang cip-icip gitu ya yang kemarin sempat menggoda kalian itu itu hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan ini ya kemanis supaya kalian lebih dekat lagi oke jika kalian ngerasa ini resonate silahkan konsul apabila ingin ya dan untuk kalian yang ingin membersihkan energi negatif silahkan karena beberapa dari kalian ini masih terkoneksi dengan energi masa lalu yang toxic yang masih ngepo-ngepoin kalian ada energi kepo disini dan beberapa dari kalian ini ada yang ingin menghancurkan kebahagiaan yang kamu dapatkan sekarang ini baik itu secara eh langsung maupun secara tidak langsung alias ya mungkin dengan cara magic gitu ya jadi kalau kalian ngerasa ada energi negatif di diri kalian yang harus merasakan baik silahkan bersihkan energi kalian mungkin melalui para dengan pembersihan energi itu kalian ke apa ya psikiater ya psikiater yang ahli dalam pembersihan energi ya paranormal kali atau rukiah ya atau kalau kalian eh apa pendekatan langsung dengan ilahi meminta bantuannya meminta pertolongannya untuk membersihkan energi kamu itu lebih bagus tapi kalau kamu mendapatkan bersihkan untuk mengadakan pembersihan energi dengan saya silahkan gitu ya oke semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa itu nomor saya ya konsultasi eh wa 085243062660 ok take care khulu